Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Untuk kisah kali ini akan melanjutkan video sebelumnya Sebuah cerita karya ebes yang berjudul Air Langga 2 Dewa Raja Ring Medang Episode yang ke 36, yang mana episode ini adalah episode yang terakhir Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Pergi dari sini, aku tidak butuh bantuanmu Nareh Kalau kau keras kepala, aku tidak akan memandang hubungan saudara seperguruan untuk membunuhmu Ancaman keras Nyai Lendi langsung membuat Ratna Nareh cepat-cepat meninggalkan tempat itu Karena khawatir dengan marahnya saudari seperguruannya yang terkenal gampang naik darah Setelah Ratna Nareh pergi, Nyai Lendi menatap tajam ke arah Tumenggung Sakri Sepertinya aku terlalu meremehkanmu, heh antek air langga Karena itu, aku akan mengerahkan seluruh kemampuan bertarungku untuk membunuhmu Usai menggembor buas demikian, Nyai Lendi memusatkan seluruh ilmu kesaktiannya Tubuhnya kini semakin membesar dengan wujud harimau loreng utuh yang membuka mulutnya lebar-lebar Memamerkan gigi taring yang menakutkan Jika ada orang biasa yang melihatnya, pasti akan lemas dengkulnya saking ketakutan melihat harimau loreng besar itu Haowam, auman keras harimau loreng penjelmaan dari Nyai Lendi langsung menerkam ke arah Tumenggung Sakri Murid paling cerdas dari seluruh siswa padepokan pada seputih ini dengan sigap bergerak mundur dengan ringan Tindakannya ini berhasil menjauhkannya dari terkaman harimau loreng besar ini Setelah itu, Tumenggung Sakri langsung melompat menyongsong musuh dengan pedang Yang telah dilapisi tenaga dalam tingkat tinggi juga dengan ajian Lebur Saketi Sebuah ajian yang dia dapatkan dari sesosok Brahmana Misterius Sewaktu berkelana ke kawasan Kerajaan Kalinga di wilayah tengah utara Pulau Jawa Dwipa Dia tidak pernah menggunakan ajian ini karena daya hancurnya yang begitu mengerikan Tangan kirinya memancarkan cahaya kuning kebiruan Dengan satu gerakan cepat, Tumenggung Sakri mengelilingi harimau loreng besar itu dengan gerakan aneh Yang membuat hewan besar ini berulang kali menyerang tempat kosong Setelah beberapa jurus berlalu dengan cepat, Tumenggung Sakri yang melihat harimau loreng besar penjelmaan dari Nyai Lendi itu lengah Tumenggung Sakri langsung mengayunkan pedangnya ke arah punggung harimau loreng besar itu sekuat tenaga Cerah as, hau uam, harimau loreng besar ini meraung kesakitan kalau pedang Tumenggung Sakri merobek punggungnya Dia sampai berguling-guling karena tak tahan dengan sakit yang ia derita Tumenggung Sakri yang tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membunuh harimau loreng besar penjelmaan dari Nyai Lendi ini Ia langsung melenting tinggi ke udara sembari menghantamkan tapak tangan kirinya ke arah harimau loreng besar yang sedang meraung-raung kesakitan ini Wuhut teh, cahaya kuning kebiruan menerabas cepat ke arah harimau loreng besar itu Angin kencang bersliweran menderu-deru mengikuti cahaya ini, menghantam ke arah makhluk jadi-jadian itu dengan telak Duhuar, ledakan tersebut begitu dahsyat terdengar hingga membuat para murid Nyai Ratu Calon Arang lainnya bergerak ke arahnya Sudah dipastikan bahwa orang yang mampu membuat sesuatu yang dahsyat seperti ini pastinya bukanlah orang sembarangan Tak hanya Nyai Lenda dan Nyai Rarung, Nyai Mahisawandana yang sedang bertarung melawan Senopati Mapanji Tumanggala langsung meninggalkan tempat pertarungannya menuju ke arah sumber suara Peperangan antara Medang dan Lodaya terus berkecamuk dengan sengit Mayat bergelimpangan di mana-mana, darah menggenang di bawah mayat-mayat prajurit yang menjadi korban perang Kota Raja Lodaya benar-benar banjir darah Ketiga murid utama Nyai Ratu Calon Arang itu begitu terkejut kalau mereka melihat Nyai Lendi dengan wujud harimau loreng besarnya tewas dengan tubuh separuh hancur berantakan Keadaan mayat Nyai Lendi begitu mengenaskan Mereka bertiga langsung menatap tajam ke arah Tumenggung Sakri yang masih terengah Engah mengatur nafasnya sembari membekap luka di pinggang kirinya yang kembali mengucurkan darah segar setelah melepaskan tembakan ajian lebur saketi Ilmu pamungkas itu benar-benar menguras tenaga dalamnya Bajingan Tengik Dasar keparat Aku akan membakarmu hingga abumu pun tak akan tersisa Nyai Rarung dengan segera membelalakan matanya Cahaya merah menyala langsung meluncur cepat ke arah Tumenggung Sakri yang masih belum juga bangkit dari tempat duduknya Karena ia terlalu lemah untuk menghindar Apakah aku akan mati hari ini? Guru, maafkan muridmu yang belum sempat berbakti kepadamu Batin Tumenggung Sakri sambil memejamkan matanya Pasrah menerima ajal yang sebentar lagi menjemputnya Sesaat sebelum cahaya merah menyala yang keluar dari mata Nyai Rarung menghantam tubuh Tumenggung Sakri Sesosok bayangan berkelebat cepat ke arah sang perwira tinggi prajurit medang itu Dan Duhuar Ledakan dahsyat terdengar kala itu Nyai Rarung Nyai Lenda dan Nyai Mahisa Wandana tersenyum penuh kemenangan menatap ke arah tempat ledakan tersebut Dengan penuh keyakinan bahwa orang itu pasti sudah mati oleh ajian soca dahana milik Nyai Rarung Akan tetapi saat debu yang beterbangan dan asap yang memenuhi bekas tempat ledakan itu terjadi Senyuman Nyai Rarung, Nyai Lenda dan Nyai Mahisa Wandana menghilang seketika Mata mereka terbelalak melihat sesosok lelaki bertubuh kekar Dengan tubuh yang diliputi oleh cahaya kuning kemasan berdiri di depan Tumenggung Sakri Sudah jelas ialah yang telah menyelamatkan nyawa Tumenggung Sakri dari kematian Tumenggung Sakri membuka matanya dan matanya melebar Kala ia melihat sosok yang sangat ia kenal ini telah berdiri menyelamatkan hidupnya D. Dimas Prabu, kau menolongku Aku tidak mau disalahkan oleh guru atas kematianmu, Kakang Sakri Jadi terpaksa aku harus turun tangan untuk menyelamatkanmu Prabu Air Langga tersenyum kecut setelah bicara demikian Ah kau ini bisa saja, Dimas Prabu, mulutmu saja yang keras tapi hatimu lembut seperti tepung Aku akan, Tumenggung Sakri menguatkan dirinya dan bangkit dari tempatnya semula sembari berkata demikian Dia hendak melangkah maju akan tetapi ia mengurungkan niatnya setelah melihat tangan kiri Prabu Air Langga melintang menahannya Pulihkan dulu dirimu Kakang Sakri Memaksakan diri untuk bertarung melawan mereka saat ini Kau hanya akan mati konyol sia-sia saja Demung Trigana, bantu atasanmu untuk memulihkan diri Yang dipanggil oleh Prabu Air Langga segera berlari mendekati Tumenggung Sakri Dan memapahnya ke sisi yang agak sepi dari pertempuran Tiga murid Ratu Lodaya, sekarang tinggal kita selesaikan urusan yang belum selesai tadi Prabu Air Langga mengalihkan perhatiannya ke arah Nyai Lenda Nyai Rarung dan Nyai Mahisawandana yang menatap tajam ke arahnya Huh, jangan kira kami takut melawanmu Prabu Air Langga Murid Nyai Ratu Calon Arang pantang gentar melawan musuh Nyai Lenda langsung memampatkan seluruh kesatiannya dan merubah wujudnya Menjadi seekor anjing hitam besar bertubuh kurus dengan cakar dan gigi taring yang menakutkan setelah menggembur buas seperti itu Nyai Mahisawandana pun tak mau ketinggalan Perempuan itu segera komat kamit merapal mantra ilmu kesatiannya Dan sekejap mata berikutnya tubuhnya berubah menjadi seekor lembu besar dengan tanduk yang melengkung panjang Pun juga dengan Nyai Rarung Murid paling sakti dari Ratu Calon Arang ini pun tak mau kalah dengan mengerahkan seluruh kemampuannya Perlahan tubuhnya berubah menjadi sesosok makhluk aneh berkulit putih dengan kepala besar Taring panjang, lidah yang menjulur keluar serta mata yang berwarna merah darah Ketiganya segera melompat maju ke arah Prabu Air Langga dengan serangan terbaiknya Ini sungguh-sungguh sangat berbahaya Menghadapi mereka, Prabu Air Langga yang sudah merapal mantra ajian tameng wajah langsung memapak pergerakan mereka tanpa ragu sedikitpun Pertarungan sengit satu lawan tiga pun segera terjadi Prabu Air Langga dengan cepat menangkap tanduk lembu perwujudan dari Nyai Mahisawandana Dan melemparkan makhluk itu ke arah anjing hitam besar yang berlari cepat ke arahnya Setelah itu dia yang juga menggunakan ajian sepi angin bergerak cepat ke arah makhluk Menyeramkan perwujudan dari Nyai Rarung dan segera mengayunkan kepalan tangannya ke arah dada makhluk aneh itu Baagbu, Bruuak, Hark Dalam dua gebrakan saja, Prabu Air Langga telah membuat ketiga murid Nyai Ratu Calon Arang ini berjatuhan mencium tanah Namun ketiganya segera bangkit kembali dan menyerang Prabu Air Langga dari tiga sisi yang berlawanan Dengan kecepatan tinggi, mereka mengarahkan senjata masing-masing ke arah Prabu Air Langga Nyai Lenda dalam wujud anjing hitam besar membuka lebar mulutnya dengan maksud menerkam kepala Sang Raja Medang Lembu besar perwujudan dari Nyai Mahisawandana mengarahkan tanduk tajamnya ke arah dada Prabu Air Langga Sedangkan Nyai Rarung dengan wujud makhluk menyeramkannya mengayunkan cakar tangannya yang berkuku tajam mengincar punggung penguasa istana kahuripan itu Sekejap mata sebelum ketiganya sampai di tujuan, Prabu Air Langga menjejak tanah dengan keras hingga tubuhnya melenting tinggi ke udara Bruuak, Prabu Air Langga lolos dari sergapan maut ketiga murid Nyai Ratu Calon Arang Setelah itu, Prabu Air Langga meluncur turun dan menimpa tubuh tiganya Akibatnya ketiga murid Nyai Ratu Calon Arang jatuh menyusruk tanah Prabu Air Langga segera melompat menjauhi lembu, anjing dan makhluk aneh itu Tiganya bangkit kembali dengan tubuh penuh dengan tanah dan rumput Dengan penuh amarah memuncak dalam diri mereka masing-masing Ketiganya segera melesat ke arah Prabu Air Langga yang berjarak lima tombak jauhnya Semua orang yang melihat pertarungan mereka, menahan nafas saking tegangnya Setelah memejamkan matanya sebentar, Prabu Air Langga merapal mantra ajian Brajamustinya Cahaya biru terang berhawa panas menyengat tercipta di kedua telapak tangannya Tepat saat tiga murid Nyai Ratu Calon Arang itu menghujamkan senjatanya ke tubuh Prabu Air Langga Traang, tubuh Prabu Air Langga yang terbungkus cahaya kuning kemasan Tak mampu ditembus oleh tanduk lembu runcing, gigi taring tajam maupun kuku tajam musuhnya Sekalipun ketiganya sekuat tenaga berusaha merobek kulit Prabu Air Langga Akan tetapi serangan mereka seperti membentur lempengan logam keras Prabu Air Langga menyeringai tipis sambil menatap ketiganya dengan penuh semangat Sekarang giliranku, ajian Brajamusti, ciaat Segera Prabu Air Langga menghantamkan kedua telapak tangannya yang berlapis cahaya biru terang Ke arah anjing hitam besar dan lembu besar bertanduk panjang ini sekuat tenaga Belam, anjing hitam kurus besar dan lembu besar bertanduk panjang itu langsung terpental hingga puluhan tombak jauhnya Mereka tidak sempat berteriak lagi kala sebagian besar tubuhnya hancur berantakan terkena ajian pamungkas Prabu Air Langga Mereka tewas seketika itu juga Setelah menghabisi nyawa kedua murid Nyai Ratu Calon Arang itu Prabu Air Langga segera memutar telapak tangan kanannya dan menghantam dada makhluk aneh penjelmaan dari Nyai Rarung Wuwutah, Belaam, Hark, makhluk aneh penjelmaan dari Nyai Rarung terpental jauh ke belakang Dia meraung-raung kesakitan Belum sempat tubuhnya menyentuh tanah Sesosok bayangan berkelebat cepat menyambar tubuhnya dan mendarat enam tombak jauhnya dari tempat Prabu Air Langga berdiri Perlahan wujud makhluk aneh ini berubah menjadi Nyai Rarung Darah segar keluar dari mulut perempuan cantik berkemban merah ini Dia menatap sosok perempuan yang menangkap tubuhnya Gai guru, tolong balaskan dan dendam ku Ucap Nyai Rarung sesaat sebelum ia tewas di dalam pelukan sang guru, Nyai Ratu Calon Arang Mata Nyai Ratu Calon Arang memerah menahan sedih campur marah melihat murid yang ia gadang-gadang sebagai penerusnya itu tewas dalam pangkuannya Dia meletakkan mayat Nyai Rarung ke tanah lalu bangkit dan menatap Prabu Air Langga dengan penuh amarah Air Langga Jahanam, kau berani membunuh murid-muridku Akanku buat kau menyesal setengah mati karena melakukannya Setelah berkata demikian, Nyai Ratu Calon Arang mengibas-ngibaskan selendangnya ke arah Prabu Air Langga Seketika angin kencang menderu ke arah Sang Raja Medang Orang-orang yang ada di belakang Prabu Air Langga berusaha mati-matian untuk bertahan dari hempasan angin kencang itu Yang memiliki tenaga dalam berhasil tetap tegak berdiri meskipun tersurut mundur selangkah demi selangkah Hanya Prabu Air Langga yang masih tetap tegak berdiri di tempatnya meskipun hembusan angin kencang itu sanggup merobohkan rumah saking kuatnya Melihat ini, Nyai Ratu Calon Arang terperanjat juga dan segera menghentikan kibasan selendangnya Angin kencang pun berhenti seketika Mulut Nyai Ratu Calon Arang segera komat-kamit merapal mantra Di kedua telapak tangannya tercipta sepasang pedang tajam Segera ia melemparkannya ke arah Prabu Air Langga Sering-sering, dua pedang tajam itu langsung melesat cepat ke arah Sang Penguasa Kerajaan Medang ini Saking cepatnya bahkan tidak sampai sekejap mata Traang-traang Kedua pedang ini terdengar seperti membentur logam keras Tadkala keduanya menyentuh kulit Prabu Air Langga yang berselimut cahaya kuning kemasan Sepertinya mereka tidak bisa menembus kulit Sang Raja Medang Mata wanita paruh baya yang masih terlihat cantik meskipun sudah berumur itu terbelalak lebar melihat serangannya sama sekali tidak berguna untuk menundukkan musuhnya Tak percaya dengan apa yang dilihatnya Nyai Ratu Calon Arang menciptakan lagi beberapa pedang tajam di kedua telapak tangannya lalu melemparkannya ke arah musuhnya Sering-sering-sering-sering-sering Ratusan pedang tajam meluncur cepat ke arah Prabu Air Langga Mengepung dari seluruh penjuru Prabu Air Langga tetap tidak bergeming sedikitpun dari tempatnya semula Traang-traang-traang-traang-traang Meskipun dihujani ratusan pedang dari berbagai arah Tak satupun senjata tajam itu mampu melukai tubuh Sang Murid Padepokan pada Seputi Prabu Air Langga menghirup nafas panjang sembari menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras Buam, ledakan tenaga dalam itu membuat semua pedang yang menghujam tubuh Prabu Air Langga patah dan hancur berantakan Geram dengan itu semua Nyai Ratu Calon Arang menuding ke arah Prabu Air Langga dengan penuh murka Air Langga, kau berani pamer kesaktianmu di depanku Jangan Jumawa, Air Langga, jangan Jumawa, ini belum berakhir Nyai Ratu Calon Arang segera komat kamit merapal mantra ilmu kesaktiannya Tiba-tiba tanah di depan kakinya bergerak dan meninggi Di puncak gundukan tanah itu muncul seekor tawon besar dengan sengat yang tajam layaknya jarum besar Tak cuma satu, tetapi tawon-tawon besar ini terus bermunculan dan semakin lama semakin banyak Semua orang yang melihat hal ini segera mundur beberapa langkah ke belakang Mereka khawatir jika tawon-tawon besar ini akan bergerak ke arah mereka Sembari terus menatap ke arah jalannya pertarungan antara Prabu Air Langga dan Nyai Ratu Calon Arang Mereka bersiap siaga dengan menggenggam rat gagang senjata masing-masing Setelah ribuan tawon besar itu terbang dan berkumpul di sekitar Nyai Ratu Calon Arang Sang ratu dari lodaya yang kondang dengan sebutan Randa Nata Inggirah ini langsung menyebaskan tangannya Yang menjadi perintah untuk para tawon besar itu bergerak Wus, ribuan ekor tawon besar itu langsung terbang cepat ke arah tempat Prabu Air Langga berada Tanpa harus menunggu lama, ribuan ekor tawon besar itu langsung menyerang Prabu Air Langga Dari segala penjuru, nguneng, menghadapi ancaman baru dari para tawon besar ciptaan Nyai Ratu Calon Arang Prabu Air Langga masih terlihat tenang, tubuhnya yang terbungkus cahaya kuning kemasan ajian tamang wajah Benar-benar tak tersentuh oleh bahaya apapun semisalnya serangan tawon besar ini Sengat tawon besar itu sama sekali tidak bisa menembus kulit Prabu Air Langga sekalipun itu hanya kulit Ari Mereka hanya bisa mengerubungi seluruh bagian tubuh Sang Raja Medang tanpa bisa melukainya Ini terlihat mengerikan bagi siapapun yang melihat Aduh bagaimana ini Kang Doyok, sinuun Prabu Air Langga sedang dikeroyok oleh tawon-tawon sialan itu Kita harus menolongnya Kang, ucap banca dengan penuh kepanikan Memang kau mau pakai cara apa menolongnya hek buntelan beras Mikir dulu pakai otakmu yang dungu itu, memang kau berani menghadapi keroyokan tawon besar itu ha Mendengar pertanyaan doyok, banca langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak berani, tidak berani Ucap banca dengan penuh ketakutan Nah kalau demikian, pikirkan dulu caranya baru bertindak Tawon itu paling takut sama asap atau api Kalau kita bisa membuat asap atau api di sekitar sinuun Prabu Air Langga Tawon-tawon itu pasti akan menyingkir dengan sendirinya Tukas doyok yang membuat banca manggut-manggut mengerti Mata banca dengan cepat berputar melihat sekelilingnya Mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuat api atau asap Matanya langsung terhenti pada tumpukan kayu bakar yang ada di dekat tempat pertarungan antara prajurit medang dan lodaya Tanpa menunggu lagi, ia segera berlari ke arah tumpukan kayu bakar itu dan cepat-cepat mengambil satu rangkulan Cetaat, aduh biung apa ini? Banca menjerit tertahan kala sesuatu terasa sedang menyengat ujung jari tangannya yang sedang merengkuh kayu bakar Terlihat seekor kalajengking baru saja menjatuhkan diri dari tumpukan kayu bakar itu Dan bisa dipastikan bahwa ialah pelaku penyengatan di jari manis banca Geram dengan hal ini, banca tanpa pandang bulu segera menginjak hewan berbisa itu dengan keras Kala jengking sialan, mampus kau sekarang Maki banca sembari bergegas menuju ke samping kakaknya yang masih mengamati perkembangan Prabu Air Langga Ini bisa kita gunakan untuk membuat asap atau api kakang, ucap banca segera Tidak perlu cak, sinuun Prabu Air Langga tidak membutuhkannya Jawab doyok tanpa mengalihkan perhatiannya pada Prabu Air Langga yang sedang dikerumuni ribuan ekor tawon besar Kenapa bisa begitu? Sesal banca dengan penuh kekecewaan Kau lihat sinuun Prabu Air Langga bagaimana sekarang? Coba perhatikan baik-baik Meskipun tawon-tawon besar itu mengerubungi seluruh tubuh sinuun Prabu Air Langga Akan tetapi mereka sama sekali tidak menyengatnya Mereka hanya bisa mengerubungi beliau karena tidak bisa menembus cahaya kuning kemasan yang menutupi seluruh tubuh sinuun Prabu Jak Mendengar ucapan saudaranya Banca segera memperhatikan dengan seksama pada Prabu Air Langga dan ucapan saudaranya benar adanya Dengan kesal ia melemparkan kayu bakar dalam rangkulannya ke tanah dengan kasar Dasar apes, tahu begitu Aku tidak mau capek-capek mencari kayu bakar Mana kena sengat tonggeng lagi Huhuh dasar sial Omel banca sembari menendang salah satu kayu bakar yang berserakan di bawahnya Kayu sebesar lengan orang dewasa itu langsung melayang cepat dan menghantam salah seorang prajurit lodaya Akibatnya sang prajurit langsung tersungkur karena hantaman kayu bakar itu telak menghantam tengkuknya Prabu Air Langga memusatkan perhatiannya Dalam pandangan mata batinnya Tiba-tiba ia didatangi oleh sesosok naga berwarna merah dengan nafas api yang panas menyengat Dia adalah roh naga api, penghuni pedang naga api Roh naga api, kenapa kamu muncul di saat seperti ini? Aku akan meminjamkan tenaga dalamku yang memiliki unsur api, Prabu Air Langga Dengan demikian, tawon-tawon sihir ciptaan randa nata inggirah itu akan musnah dengan panas yang keluar dari tubuhmu Balas roh naga api mendengar pertanyaan dari sang penguasa istana kahuripan Kalau begitu, aku berterima kasih atas bantuanmu, roh naga api Setelah Prabu Air Langga berucap demikian Cahaya merah menyala keluar dari mulut roh naga api dan segera merasuk ke dalam tubuh Prabu Air Langga Akibatnya, di sela-sela cahaya kuning kemasan yang melindungi seluruh tubuh Prabu Air Langga dari sengat tawon besar itu Merembes keluar hawa panas menyengat yang seketika membuat para tawon besar ini mati dan berjatuhan di sekeliling tempat Prabu Air Langga berdiri Hal ini membuat nyai ratu calon arang murka bukan kepalang Perempuan paru baya yang mengenakan pakaian kebesaran kerajaan lodaya ini langsung komat kamit merapal mantra Dari dalam tubuhnya keluar cahaya merah kehitaman dengan asap hitam pekat menyelimuti Bau amis darah berpadu dengan bau busuk seperti mayat pun segera berpendar di sekeliling tubuhnya Lepas itu, dia langsung melompat ke arah Prabu Air Langga sambil mengayunkan telapak tangannya Wuwut teh, kurang dari dua tombak di depan Prabu Air Langga Sesosok bayangan melesat cepat dan memapak serangan nyai ratu calon arang dengan tapak tangan kanannya Belam, ledakan keras terdengar saat tapak tangan kanan keduanya beradu di udara Tubuh keduanya pun terpental ke belakang dan mendarat dengan jarak empat tombak jauhnya Matanyai ratu calon arang melebar kala ia melihat sosok lelaki tua yang telah menghentikan serangannya pada Prabu Air Langga Berada, bajingan tua keparat, kau masih berani ikut campur urusanku setelah anakmu yang maling itu membawa lari kitabku Minggir kau, urusan kita selesaikan nanti setelah aku membunuh Raja Medang itu Hardik nyai ratu calon arang bengis, sudah cukup malapetaka dan angkara murka yang kau tebar di muka bumi ini Kang Bogdatu, kembalilah ke jalan yang benar, jangan kau teruskan perbuatan sesatmu Sebagai janda mendiang kakang empu kuturan, kau seharusnya menjadi suri tauladan bagi seluruh rakyat lodaya dengan perbuatan baik Bukan dengan perbuatan sesatmu, nasihat empu barada dengan penuh welas asih Simpan ceramahmu untuk orang lain, barada, ini bukan tempatmu mengumbar gambar swarga dan neraka Memandang kau masih bersaudara dengan suamiku, aku tidak akan membunuhmu tapi jika kau masih juga menghalangi niatku untuk mengakhiri hidup si keparat air langga itu Maka aku juga tidak keberatan untuk menghabisimu juga, ancam nyai ratu calon arang dengan penuh nafsu membunuh Nakmas Prabu Air Langga adalah Raja Medang yang sah dan sedang menuntut haknya atas bumi lodaya yang memang merupakan kekuasaan medang sejak dulu kala Dan juga dia adalah muridku, aku tidak akan membiarkanmu membunuh seorang raja yang adil dan bijaksana seperti dia hanya untuk memuaskan keinginanmu menebar angkara murka Asal kau kembali ke jalan yang benar, aku akan memintakan pengampunan dosa-dosamu padanya, kekeh niat empu barada ingin menyadarkan saudara iparnya Bajingan busuk, setan alas, kutu loncat, kau benar-benar membuatku tak punya pilihan lain selain membunuhmu, barada Setelah berkata demikian, nyai ratu calon arang kembali komat kamit merapal mantra Perlahan tapi pasti tubuhnya membesar dan terus membesar dengan kulit yang menghitam Lidahnya menjulur keluar, taringnya pun memanjang hingga tampak seperti raksasa wanita yang menakutkan Tak hanya itu, sepasang tangan tercipta di punggungnya Empu barada terkejut melihat perubahan wujud bekas kakak iparnya ini karena ia tahu Ini adalah ilmu puncak dari kitab lontar tantra Lipyakara, ilmu Bajra Mahakali Ilmu Bajra Mahakali adalah ilmu langka yang konon berasal dari daratan Jambu Dwipa Menurut cerita yang beredar luas di masyarakat Jawa Dwipa kala itu Ini adalah ilmu yang dibawa oleh para pemuja Batari Durga saat mereka menginjakkan kakinya ke tanah Jawa Pengguna ilmu Bajra Mahakali akan mampu untuk merubah penampilannya serupa dengan Mahakali Batari Durga yang merupakan perwujudan dari Dewi Parwati dalam kemarahan Tubuhnya besar, berwarna hitam, lidahnya panjang menjulur keluar, bertangan delapan dan memiliki kekuatan yang tiada duanya Entah dari mana Nyai Ratu Calon Arang mendapatkan ilmu yang konon sudah menghilang dari muka bumi Setelah kematian Waikunta Sang pemilik pertama ilmu ini karena ia tidak pernah mengajarkannya pada siapapun lagi Setelah sampai di tanah Jawa Dwipa ratusan tahun yang lalu Akibatnya, ilmu kedewaan ini dianggap sebagai hayalan belaka oleh sebagian besar pendekar yang ada di pulau Jawa Dwipa Empu beradar Sang Mahawiku Agung pun terperangah melihat kemunculan kembali ilmu Bajra Mahakali ini Tetapi dia yang sudah membaca kitab lontar Tantra Lipiakara ini pun segera tahu bahwa ilmu Bajra Mahakali adalah inti dari seluruh rangkaian kitab ilmu pengiwa yang menjadi pegangan Nyai Ratu Calon Arang Saat perwujudan Nyai Ratu Calon Arang masih dalam tahap bertangan empat Empu berada segera merogoh balik bajunya dan mengeluarkan halayan daun lontar bertuliskan huruf Jawa kuno dan mengacungkannya ke arah Nyai Ratu Calon Arang Kang Bok Datu, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertobat Akan tetapi, kau malah melepaskan inti sari kitab lontar Tantra Lipiakara ini untuk terus menebarkan angkara murka di atas muka bumi Maka, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas Setelah berkata demikian, Empu berada segera melepaskan pengikat halayan daun lontar itu dan melemparkannya ke udara Selain itu, ia juga memutuskan tali pengikat tasbih yang selalu dia pegang di tangan kiri Dengan cepat dia melemparkan biji-biji tasbih yang terbuat dari kayu stigi ini ke arah halayan daun lontar yang beterbangan di udara Suut-suut-suut, mata makhluk aneh penjelmaan Nyai Ratu Calon Arang terbelalak lebar tak kala ia melihat hal ini Dia langsung berlari cepat, berupaya untuk menghalangi keinginan Empu berada Biji tasbih dari kayu stigi ini langsung berubah menjadi bola api kecil yang dengan cepat membakar setiap halayan daun lontar yang berisikan ilmu pengiwa milik Nyai Ratu Calon Arang Tidak, hentikan barada, hentikan Teriak Nyai Ratu Calon Arang dengan penuh kepanikan Akan tetapi semuanya telah terlambat, ceraas, ceraas, kreete, kreete, kreete Bersamaan dengan terbakarnya setiap halayan daun lontar itu Dari beberapa bagian tubuh Nyai Ratu Calon Arang muncul luka yang langsung mengeluarkan darah segar Seiring semakin banyaknya jumlah daun lontar yang terbakar Semakin banyak pula luka di tubuh Nyai Ratu Calon Arang Akibatnya tubuh besar bertangan enam ini langsung roboh bermandikan darah segar Aar, Nyai Ratu Calon Arang meraung-raung kesakitan seiring dengan semakin banyaknya helai daun lontar yang terbakar Setelah semuanya habis terbakar, tubuh Nyai Ratu Calon Arang mengecil hingga keukuran semula dengan wujud selayaknya seorang manusia biasa Tubuhnya benar-benar penuh dengan darah akibat luka di sekujur tubuh Aku terpaksa melakukannya, Kang Bogdatu, mohon maafkanlah aku Ucap Empu Barada sembari mendekati Nyai Ratu Calon Arang yang tengah sekarat dan tergeletak tak berdaya di tanah Aku tahu aku salah Barada, aku berbersedia untuk melepaskan beban keduniawianku untuk sempurna bersatu dengan Kakakang Empu Kuturan Namun, aku minta tolong bantu jaga Rat Ratna Manggali Dia adalah satu-satunya anggota keluargaku dan akan sebatang kara di dunia ini Pintanya Nyai Ratu Calon Arang dengan terbata-bata Mendengar permintaan dari penguasa kerajaan lodaya ini, Empu Barada menoleh ke arah Prabu Air Langga Sang Raja Muda dari Kerajaan Medang ini menganggukkan kepalanya seolah-olah dia memahami apa maksud dari pandangan mata Sang Guru Aku akan menjamin keselamatan Ratna Manggali, Kang Bogdhatu Bagaimanapun juga, ia adalah menantuku, kau tak perlu mencemaskannya Setelah mendengar ucapan Empu Barada ini, Nyai Ratu Calon Arang tersenyum tipis Perempuan paru baya yang badannya penuh dengan darah ini langsung memusatkan sisa-sisa daya batinnya dan menutupnya pada dahi Setelah itu, tubuhnya pun segera terkulai lemas Empu Barada segera memeriksa jalan nafasnya dan merasakan bahwa Nyai Ratu Calon Arang telah meninggal dunia Begitu kematian Nyai Ratu Calon Arang telah dipastikan Maka peperangan antara Medang dan Lodaya berakhir hari itu juga Dari ketiga belas murid utamanya, hanya ada dua orang yang berhasil kabur meninggalkan kota Raja Lodaya meskipun dengan luka-luka yang cukup parah Mereka adalah Badarawuhi dan Ratna Nareh, sedangkan sisanya terbunuh dalam pertempuran entah itu oleh para prajurit Medang, para perwira maupun Prabu Air Langga sendiri Sebagian kecil dari prajurit Lodaya yang masih hidup, memilih untuk menyerah tanpa syarat kepada penguasa Kerajaan Medang Mereka pun segera ditahan dalam penjara kota Raja, menunggu nasib mereka ditentukan oleh Prabu Air Langga Dari pihak Kerajaan Medang sendiri, beberapa orang perwira tinggi juga menjadi korban keganasan perang ini Tumenggung Suralaya dibunuh oleh murid Ratu Lodaya yang bernama Badarawuhi meskipun ia juga menderita luka yang cukup serius Demung Mayang, Demung Sundara, Juru Langon dan Bekel Empu Winom adalah sederet nama perwira Medang yang terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Nyai Ratu Calon Arang Tumenggung Sakri menderita luka paling parah setelah bertarung melawan para murid Ratu Lodaya Sedangkan Tumenggung Wanabaya juga luka-luka meskipun tidak terlalu parah Mereka semua langsung mendapatkan perawatan dari para paricara yang dipercaya oleh selir diah parahita Warga kota Raja Lodaya pun merasa lega setelah ancaman bagi keselamatan mereka dari Ratu Calon Arang dan para pengikutnya menghilang usai mereka dikalahkan Mereka pun bahu-membahu bersama dengan para prajurit Medang membersihkan mayat-mayat prajurit Medang dan Lodaya yang terbunuh dalam pertempuran untuk mencegah penularan penyakit Selepas tujuh hari setelah pertempuran itu berakhir, Prabu Air Langga memanggil Bahula dan Ratna menggalih ke istana Lodaya Mereka pun segera diberitahu bahwa kini Lodaya menjadi bawahan kerajaan Medang meskipun dengan status sebagai tanah perdikan Wilayahnya diperkecil dengan tapal batas barat adalah Pakuwon Simping dan timur adalah Pakuwon Wates Setelah itu, Prabu Air Langga menobatkan Empu Bahula sebagai penguasa tanah perdikan Lodaya dengan nama Abiseka Pangeran Arya Prabu Kedua Ini juga untuk menghormati mertuanya Empu Kuturan yang juga menggunakan gelar Pangeran Arya Prabu saat menjadi penguasa Lodaya Cerita ini berakhir sampai di sini, akan dilanjutkan dalam Air Langga 3 Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi akhir dari cerita Air Langga 2, Dewa Raja Ring Medang Cerita ini akan dilanjutkan dalam Air Langga 3 pada kesempatan yang akan datang Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh